Pemirsa, pada Rabu 15 Juni 2022, MTS Negeri Tanjung Pinang menggelar acara pelepasan siswa kelas 9 tahun ajaran 2021-2022. Sebanyak 213 orang yang mengikutinya dan dilaksanakan di halaman MTS Negeri Tanjung Pinang. Wakil Kepala Sekolah MTS Negeri Tanjung Pinang, Meli Deswita, mengatakan terselenggaranya acara pelepasan siswa kelas 9 kali ini merupakan inisiatif dari para siswa di mana selama dua hari mereka telah mempersiapkan acara ini. Acara pelepasan siswa kelas 9 kali ini merupakan yang pertama kalinya digelar setelah selama dua tahun ini tidak digelar dikarenakan pandemi COVID-19. Ia juga berharap kepada siswa-siswi kelas 9 yang telah lulus agar dapat menanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri maupun jenjang sekolah menengah atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami, MTS Negeri Tanjung Pinang, melakukan perusahaan saat kelas 9. Saat ini dilakukan atas inisiatif para siswa-siswa. Ini sangat hebat dengan anak-anak kami yang telah lulus agar waktu dua hari untuk kita mempersiapkan perusahaan. Terlepas dengan anak-anak kami, juga anak-anak kami yang telah lulus agar dapat mencantum dengan persendidikan yang selanjutnya. Saya suka untuk lulusan anak-anak kami. MTS Negeri Tanjung Pinang untuk tahun ini melepas siswa kelas 9 sebanyak 213 orang. Yang terdiri dari 111 perempuan dan 102 laki-laki yang dinyatakan lulus 100 persen. Rizki TV Kepri dari Kota Tanjung Pinang mengabarkan.